Hai semua, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep olahan dari sagu mutiara dan gula merah Buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Cara buat kue ini sangat mudah, rasanya juga sangat enak, teksturnya lembut Yuk langsung saja kita ke cara membuat Siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan 100 gram mutiara atau satu bungkus Kita tuang semua Lanjutnya ini kita tutup, kemudian kita masak kurang lebih 15 menit atau hingga matang Jika mutiaranya sudah bening seperti ini, ini tandanya mutiara sudah matang, ini langsung kita angkat Siapkan panci, masukkan 150 gram gula merah 20 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 400 ml santan Kemudian ini kita masak hingga santannya mendidih dan gula merahnya larut Jika santannya sudah mendidih seperti ini, ini sudah cukup, kita matikan api kompor Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 30 gram tepung maizena Tambahkan santan gula merah yang sudah kita masak tadi, ditambah bertahap sambil diaduk rata Di sini santan gula merahnya saya tambahkan dalam kondisi dingin atau suhu ruang Pastikan tidak ada tepung maizena yang menggumpal Kemudian kita tuang semua sisa santan gula merahnya Masukkan semua sagu mutiara yang sudah kita masak di awal tadi Kemudian ini tinggal kita campur rata Tambahkan secukupnya vanili cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk Adonannya sudah siap untuk kita kukus Kemudian siapkan loyang ukuran 18 cm Oles tipis menggunakan minyak goreng Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus Dan di sini airnya sudah mendidih Kemudian letakkan loyang di dalam kukusan Kita tuang semua adonan seperti di dalam video Lanjut ini akan kita kukus kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang Setelah 30 menit ini kuenya sudah matang Matikan api kompor Lanjut ini akan kita angkat Setelah kuenya benar-benar dingin Kemudian ini akan kita keluarkan dari dalam loyang Nah ini dia hasilnya Kue sagu mutiara gula merahnya Selanjutnya ini akan kita potong-potong sesuai selera Kue sagu gula merah siap untuk disajikan Rasa kue sagu gula merah ini sangat enak Manis gurih dari santan dan gula merah Teksturnya juga sangat lembut Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati